Indra Syafri istirahat, giliran Sintai Yong beraksi bareng Timnas Indonesia pada Oktober tahun 2023. Sekadar diketahui, Indra Syafri baru saja kelar memimpin skuad Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023. Timnas Indonesia U24 asuhan Indra Syafri tersingkir di 16 besar setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan U24. Setelah ini, Indra Syafri akan fokus menangani Timnas Indonesia U20. Indra Syafri ditargetkan PSSI membawa Timnas Indonesia U20 lolos piala dunia U20 2025. Bukan tak mungkin, mayoritas personel Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri merupakan pemain-pemain yang kini tengah dipersiapkan tampil memperkuat Timnas Indonesia U17 di piala dunia U17 2023. Setelah ini ada tugas khusus ke saya untuk menangani Timnas Indonesia U20 menuju ke piala dunia U20 2025, kata Indra Syafri dalam konferensi persekelar laga Timnas Indonesia U24 vs Uzbekistan U24. Hal itu berarti, di saat Indra Syafri vakum sejenak membesut Timnas Indonesia kelompok umur, Sin Taeyong kembali beraksi. Pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023, Sin Taeyong akan membesut Timnas Indonesia untuk mengarungi laga babak pertama kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bersuah Brunei Darussalam di dua tanggal tersebut. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, Timnas Indonesia akan menjamu Brunei di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 2023, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Brunei. Meski hanya dihadapkan dengan Brunei, Sin Taeyong diprediksi tetap memanggil pemain-pemain terbaiknya. Sejumlah pesepak bola top yang berkarir di luar negeri dipercaya tetap dipanggil Sin Taeyong. Sebut saja Jordi Amat, JDT, Elkan Bagot, Ipswich Town, Sandy Wals, KV Mecellen, Sain Patinama, Viking FK, hingga Marcelino Ferdinand, KMS KDNZ. Kemenangan atas Brunei penting bagi Timnas Indonesia. Selain untuk mengunci tempat kebabak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, juga untuk mendongkrak posisi skuad Garuda di ranking FIFA.